Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Tauan Vespa atau yang dikenal masyarakat Jawa dengan Tauan Das meresahkan masyarakat Bangkalan khususnya yang ada di Kampung Satuan Pejagan Bangkalan. Untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, petugas Damkar Satpol PP Bangkalan memusnahkan sarang Tauan Das tersebut. Inilah video hasil rekaman warga saat petugas Damkar Satpol PP Kabupaten Bangkalan memusnahkan sarang Tauan Vespa yang berada di salah satu rumah warga di Kampung Satuan Kelurahan Pejagan Bangkalan. Keberadaan sarang Tauan ini sendiri sangat meresahkan warga khususnya warga yang memiliki anak-anak kecil. Proses pemusnahan sarang Tauan Vespa atau lebih dikenal masyarakat Jawa dengan Tauan Das berlangsung lama. Karena selain lokasinya yang sangat padat penduduk, juga petugas Damkar menjaga agar saat pemusnahan sarang Tauan tidak ada warga sekitar yang terkena sengatan Tauan. Tauan Vespa yang memiliki ciri memiliki gelang warna kuning atau orange di perutnya dengan panjang kurang lebih 3 cm ini termasuk salah satu Tauan yang berbahaya. Bahkan sengatan Tauan ini dapat menyebabkan alergi yang dapat mengakibatkan bengkak, fatalnya dapat mengakibatkan kematian. Kami sebagai timdam sudah mempersiapkan apabila ada laporan warga yang terkait dengan penyelamatan dan penamanan. Salah satunya mengenai sarang Tauan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Karena ada salah satu warga yang ada rumahnya terdapat sarang Tauan Vespa yang salah satunya keberadaannya mengganggu ketentraman masyarakat sekitar itu. Berbahaya Pak ya tahun Vespa ini? Sangat berbahaya sekali karena rajunya bisa membuat warga yang tersengat itu bingsan. Dalam satu pekan terakhir selain memusnahkan sarang Tauan Vespa, petugas Damkar Satpol PP Kabupaten Bangkalan juga berhasil mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 3 meter yang meresahkan warga khas kelekemayoran. Damkar Bangkalan juga menghimbau kepada masyarakat apabila menemui kejadian serupa dapat menghubungi call center Damkar Satpol PP Bangkalan.